Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ruhut Sitompul ejek Najwa Sihab tergelincir politisi PDIP Beri nilai 100 buat Jokowi, ini alasannya Pernyataan kontroversi Presiden Jokowi terkait mudik dan pulang kampung Menyadot perhatian publik hingga mengundang reaksi politisi PDIP Ruhut Sitompul Ruhut malah menilai Najwa Sihab tersungkur dalam perbedaan terkait mudik dan pulang kampung di mata Najwa Trans 7 Dalam tayangan mata Najwa Trans 7, Jokowi menyebut mudik dan pulang kampung mempunyai pengertian yang berbeda Pernyataan Jokowi itu terlalu mengundang beragam komentar dari warganet dan sejumlah toko publik Ruhut menyebut Jokowi bisa menjelaskan dengan baik terkait perbedaan mudik dan pulang kampung kepada Najwa Sihab Mantan politisi Partai Demokrat itu pun memberi nilai sempurna untuk penjelasan Jokowi tersebut Tak hanya itu ia bahkan mengejek Najwa Sihab dengan menyebut sang presenter tergelincir Berikut cuitan lengkap Ruhut Sitompul Sepandai-pandainya Tom Pai melompat sekali-kali jatuh juga itulah nasib seorang pemandu acara terkenal Trans 7 Pak Jokowi Dodo menjelaskan dengan baik sekali perbedaan antara mudik dan pulang kampung Sementara Najwa Sihab menyampaikan berdasarkan dasar kementerian perhubungan hampir 1 juta orang telah melakukan mudik Saat ini sekitar 900 ribu pemudik telah tersebar di berbagai wilayah daerah di Indonesia Menanggapi pernyataan Najwa itu Jokowi berujar mereka merupakan perantau yang pulang kampung Ia menyebut para perantau tersebut pulang untuk menemui keluarganya yang tinggal di daerah asal Sebab mereka tak bisa bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama pandemi virus corona Najwa Sihab lalu mempertanyakan maksud dari Jokowi yang menyebut mudik dan pulang kampung itu berbeda Menurut Jokowi, mudik merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri Presiden Jokowi juga menjelaskan perbedaan antara mudik dan pulang kampung yang membuat Najwa Sihab terheran-heran Jokowi kembali mengulang bahwa pulang kampung dilakukan oleh perantau karena ingin menemui keluarga yang tinggal di daerah asal Najwa kembali menegaskan perbedaan dari mudik dan pulang kampung berarti hanya terletak pada waktu pelaksanaan Mengingat orang yang mudik atau pulang kampung tersebut bisa membawa virus corona ke kampung Kemudian Jokowi menerangkan kondisi dari para perantau yang menyewa rumah di Jakarta akan tetapi lebih rentan untuk tertular virus corona Selanjutnya para perantau tersebut akan disiapkan tempat isolasi setelah sampai di daerah asal Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita berita selanjutnya Assalamualaikum bye bye